Jelang dirilisnya film pamungkas Rurune Kenshin, nama Takeru Sato semakin kesuksesan besar sebagai bintang utama karakter yang diangkat dari manga legendaris. Berangkat dari komik Samurai X, Batose akhirnya bisa menikmati live actionnya lewat potret Sato yang apik memeratkan jago pedang yang membantai banyak orang di masa lalu. Jebutnya sebagai Kenshin Himura adalah di Rurune Kenshin Origins di 2012 silam, kini nyaris sedekade peran itu makin ikonik dengan dirinya. Bisa dibilang Takeru Sato adalah aktor papan atas Jepang yang namanya masih mentereng di industri film negeri Sakura. Ada dua peran yang identik dengan nama Takeru Sato dan peran-perannya rata-rata memang jagoan atau hero. Nah, berawal menjadi Kamen Rider Deno di 2007, karir aktor yang punya wajah tampan sekaligus cantik ini begitu cemerlang setelah peran salah satu seri Kesatria Bajah Hitam tersebut. Setelah memerankan Ryotaro Nogami atau Kotaro Minamiya versi Deno, ia benar-benar merekah ke karakter yang ikonik banget. Kenshin Himura di 2012. Peran sebagai Samurai hebat menular ke film lain Takeru. Ia memerankan Kesatria Ahli Pedang Jepang lagi di Samurai Marathon 1855. Sebagai Batosei alias Kenshin Himura, Takeru Sato adalah citra sempurna yang diidamkan pecinta manga dan animinya dulu. Dari gaya rambut, akting, senyum, dan tindakan bodohnya cukup menyerupai karakter asli Kenshin di komiknya. Dan peran jagoan sebagai Kamen Rider pun tetap melekat padanya. Aktor 30 tahun ini masih dipercaya sebagai Ryotaro Nogami di Kamen Rider Heisei Generation Forever tahun lalu. Takeru masih menjadi Kenshin Himura untuk film sekuel pamungkas Rurune Kenshin di tahun ini yang diberi judul Final Chapter Part 1 dan 2. Nah, menarik dan mengejutkannya, Warner Bros. Jepang merilis salah satu chapternya itu di Netflix pada 18 Juni ini. Padahal studio itu biasanya lebih dulu melempar proyek besarnya ke HBO Max atau HBO Go.